salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat sore selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan memberikan kabar gembira 3 hari lagi waktunya ada kabar gembira untuk guru PNS maupun non PNS penasaran kabar gembira apakah itu simak terus video berikut tapi jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita yuk kita lanjutkan ke video berikutnya dikutip dari hariannya Utara Times bahwa ada kabar gembira untuk guru PNS maupun non PNS nah ini adalah kabar gembiranya seperti ini pendaptaran PPG dan pengiriman berkas dimulai 10 hingga tanggal 23 Februari 2022 sekarang admin membuat videonya pada tanggal 7 Februari jadi kurang lebih ada waktu tiga hari lagi untuk guru PNS maupun non PNS yang telah memenuhi syarat dan terpanggil untuk mengikuti program PPG atau sertifikasi guru siap-siap dan berikut ini adalah informasi lengkapnya jadwal pendaptaran PPG 2022 lengkap dengan syarat PPG dalam jabatan kita lanjutkan dan admin akan membacakannya karena mungkin ini kurang jelas jadwal pendaptaran PPG 2022 dibuka sejak tanggal 3 Februari dan diakhiri pada tahap pengumuman hasilnya pada 4 Maret 2022 pada surat pengumuman seleksi pendaptaran PPG tercantum terkait syarat PPG dalam jabatan 2022 tata cara dan jadwal pendaptaran PPG 2022 terkait jadwal pendaptaran PPG itu sendiri ya tim utara temis telah merangkum dari surat pengumuman PPG ke Mendikbud 2022 nomor 0248 garis miring B2 garis miring GT 00.03 garis miring 2022 pada tanggal 4 Februari 2022 tentang pendaptaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dan suratnya seperti ini kawan nah ini ya ini admin mengambil contoh surat edaran dari pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Pendidikan nah ini adalah surat edaran ke masing-masing sekolah atau intansi ini isinya adalah yang berhubungan dengan pendaptaran PPG guru tahun 2022 nah kita lanjutkan berikut ini adalah jadwal pendaptaran PPG 2022 ke Mendikbud Ristek yang pertama pengumuman pendaptaran 3 Februari 2022 yang kedua pendaptaran dan pengiriman berkas ini adalah tanggal 10 hingga 23 Februari 2022 yang ketiga perbaikan berkas 10 hingga 25 Februari 2022 empat verifikasi validasi oleh petugas tanggal 10 hingga 28 Februari 2022 dan yang kelima adalah pengumuman hasil seleksi administrasi pendaptaran 4 Maret 2022 untuk selanjutnya syarat PPG dalam jabatan 2022 juga termaktub dalam surat pengumuman ke Mendikbud Ristek jadi kabar gembiranya adalah bahwa mulai tanggal 10 hingga 23 Februari dimulainya pendaptaran dan pengiriman berkas padahal syarat-syarat lain dalam PPG maupun linearitas ini sudah ada pada lampirannya admin mengambil salah satu dari Kabupaten Ciamis nah diantaranya seperti ini persaratan tata cara pendaptaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 A. Persaratan seleksi administrasi 1. Persaratan peserta guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru 2. Terdaftar pada DAPODIK Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi C. Memiliki NUPTK D. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019 artinya kalau lewat dari misalkan lebih dari 1 Januari 2019 maka ini tidak termasuk syarat ini paling akhirnya sementara 1 Januari 2019 E. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti E. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir kemudian untuk yang G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember 2022 artinya peserta yang boleh mengikuti usia paling tinggi 58 tahun per 31 Desember 2022 H. Sehat, Jasmani, dan Rohani I. Bebas, Narkotika, Psikotropika, dan Jat Adiktif lainnya atau Nafja C. Berkelakuan ya baik tentunya seperti itu kita lanjutkan ke bagian B ini persaratan administrasi admin rangkum saja hasil scan ijasa S1 atau D4 ya sudah jelas hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru yang asli ini harus di-scan C. Hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS untuk non-PNS adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir kemudian nah ini ada poin penting poin pentingnya adalah seperti ini jadi SK pengangkatan yang di-scan itu adalah bagi guru bukan PNS di sekolah negeri ini harus memiliki SK dari pemerintahan daerah atau kepala dinas pendidikan jadi bukan SK kepala sekolah ya diulangi guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan kalau SK kepala ini tidak berlaku kawan kemudian yang D ini hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ini sudah jelas mudah ya kemudian hasil scan fakta integritas di tanda tangani dan dibubuhi matre 10 ribu format terlampir itu mudah ya dan perseratan ini sudah ada ya pada surat edaran atau pemberitahuan di masing-masing kabupaten atau kota untuk bagian B ini adalah tata cara penaptaran bagi kawan-kawan yang memiliki akun SIM PKB silahkan dibuka akun SIM PKB maka disana bakal ada undangan atau panggilan untuk mengikuti PPG bagi yang memenuhi syarat kalau yang belum memenuhi syarat biasanya ada keterangan bukan peserta artinya itu belum terpanggil nah ini adalah jadwal kegiatan dan admin langsung ke contoh yang lain linearitas kualifikasi E1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 admin mau kasih contoh untuk nomor 1 bidang studi PPG untuk pendidikan guru PAUD jenjang TK TKLB ini kodenya 020 program studi yang linear ini adalah pendidikan luar biasa pendidikan khusus PG PAUD PGTK PGRA psikologi bimbingan dan konseling PSK GJ pendidikan anak usia dini atau PAUD PSK GJ pendidikan guru pendidikan anak usia dini ini artinya yang linear dengan PG PAUD dan admin akan memberikan lagi contoh pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD untuk jenjang SD atau SD LB kodenya ini 027 ada pun jurusan atau yang linear ini ijazahnya PGSD PGMI PKN Matematika Bahasa Indonesia Bahasa dan Sastra Bahasa Indonesia dan Daerah IPA IPS Bahasa Indonesia IPA IPS Matematika Pendidikan Luar Biasa Psikologi dan lain-lain ya disini admin hanya memberikan 2 poin contoh sekilas saja sementara disini alamannya banyak sekali kawan tuh ya ini untuk bidang studi PPG seni budaya ini lebih jelasnya ada di surat edaran masing-masing kebupaten kota jadi admin disini hanya sekilas saja sampai nomor berapa ini sampai poin 14 ya seni tari model 570 linearitasnya adalah ini jurusannya pendidikan seni pertunjukan seni musik dan lain-lain ya seperti itulah pertemuan pada hari ini bahwa kabar gembiranya pendaftaran PPG dimulai pada tanggal 10 Februari 2022 hingga 23 Februari 2022 yang merupakan pengiriman berkas siap-siap bapak ibu guru yang akan mengikuti program PPG dan terpanggil di SIMPKB agar mempersiapkan persaratannya semoga lancar dan lulus amin